Intro Allah subhanahu wa ta'ala akan menilai Ibadah seseorang dengan ketulusan hatinya Ada seseorang datang dari Mesir Beberapa waktu yang lalu kisah di Mekah Dan sempat diangkat oleh beberapa da'i sebagai kisah di sana Subhanallah dia di Mesir kena penyakit Stroke seluruh badan Tidak bisa bergerak kecuali wajahnya Dia cuma bisa mengucapkan kata-kata seluruh tubuh yang lain Itu terikat Stroke maksud saya Bertahun-tahun dia obatin tidak pernah bisa Orang ini cuma bisa menangis di atas ranjangnya Dan cuma bisa mengucapkan kata-kata Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena dia dulu memang punya banyak dosa Sedikit saya tanggapi sebelum kisah ini Kalau Bapak Ibu diberikan penyakit yang standar Hampir semua orang kena penyakit itu kayak flu, demam Umum Seluruh dunia bisa merasakan itu Maka ini penyakit umumnya Untuk membersihkan dosa itu untuk peringatan Sunnatullah sistem yang akan terjadi Tetapi kalau seandainya penyakit itu jarang terjadi Cuma sebagian orang seperti kasus stroke Orang kena kanker dan yang lainnya Ini berarti pastikan karena ada dosa yang Allah subhanahu wa ta'ala ingin bersihkan dari anda Berat Tapi masih mending daripada kita Dihukum di akhirat nanti Orang ini kebetulan kena stroke dan parah Dan dia menyadari kalau dia sering berbuat dosa dulu Maka yang terjadi dia bilang sama saudaranya Pada saat itu Saya sudah putus asa dari semua upaya Apapun sudah saya coba kerjakan Dan saya merasa jadi saya berbuat dosa Satu-satunya yang belum saya kerjakan adalah Saya ingin sekali Dibawa berangkat ke Mekah Saya ingin langsung berdoa di depan rumahnya Allah Maka saudaranya bilang Biaya ada Tapi bagaimana caranya dalam kondisi stroke seperti ini dibawa Gak mungkin gitu Kecuali memang butuh ekstra tenaga lagi Dia bilang saya mohon itu saja Berikan kepada saya Maka dia pun pergi ke sana dalam kisah yang dikatakan Kemudian dipakaikan ikhram dalam kondisi terbaring Belum pernah ada orang tawaf sambil berbaring Baru orang ini kemungkinan Biasanya pun kalau ada orang pakai kursi roda Ini karena gak bisa bergerak Harus lurus badannya Sambil berbaring Lalu dia mohon kepada penjaga-penjaga masjid Disampaikan kalau orang ini betul-betul sakit parah Sudah bertahun-tahun Mohon diizinkan untuk tawaf Dengan tempat tidurnya Ada roda yang biasa dibawa di rumah sakit Akhirnya setelah melobi dan diizinkanlah Sampai dia diletakkan di dekat Kaabah Dia bilang lalu orang ini teriak dengan suara keras Allahu Akbar Dengan keyakinan dalam hati Dia mengatakan Ya Allah Sebagaimana engkau telah menjanjikan dalam kitabmu Maka aku telah datang ke tempatmu Dalam kondisi seperti ini Dan aku akan memohon kepadamu Dan aku bersumpah atas namamu Ya Allah Keluarkan aku dari rumahmu ini dalam kondisi aku sembuh Atau aku diantar ke kuburan Meninggal dulu Dia ulangin terus kata-katanya dia bilang Sampai orang-orang yang membawanya terharu Dia sambil nangis Sampai terus dia nangis Dia mohon Ya Allah Keluarkan aku dari rumahmu ini dalam kondisi aku sembuh Atau bawakan antarkan aku ke kuburan Matikan saja Karena sudah tidak mungkin Hidup seperti ini menderita Terus dia bersumpah atas namamu Allah SWT Sampai saking capeknya sampai orang ini tertidur Dan mereka berhenti tawab sementara Subhanallah dikatakan dalam kisah ini Orang ini cerita Dia mimpi Dalam mimpinya dia dengar suara Wahai fulan bangunlah jalan Dia mimpi begitu Dalam kondisi mimpi terulang terus Sampai 7, 8 kali, 10 kali kalimat itu di telingahnya Sampai dia sadar Waktu dia sadar dia bilang Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya berdiri dari tempat tidur itu Turun dari itu lalu saya tawaf Orang ini Saudaranya lihat kejadian tersebut Orang ini lihat sampai menangis Dan mereka saking terharunya tidak bisa ngomong Mereka tidak bisa ngomong Lihat orang ini Orang ini jalan tanpa selesai tidak sadar Artinya dia dalam kondisi Seperti orang yang baru bangun tidur Tidak tahu apa yang sedang terjadi Dia tawaf Waktu dia putar tawaf satu kali Tiba-tiba dia melihat saudara-saudaranya Yang lagi menangis melihat dia Sudah satu putaran dia Teman-temannya saudaranya tetap Tepat di tempat yang tadi Kayak tidak percaya gitu Ditekat ranjang Barulah dia sadar Kalau ini tadi ranjangnya dia Dan ini adalah saudaranya Lalu dia bertakbir dengan suara keras lagi Ditekat depan pintu Kaabah Lalu dia mengatakan Sungguh kau benar-benar raja Yang tidak akan pernah ada kebohongan dalam kerajaan Tapi ini Ulama menanggapi kisah Dan dia juga ditanya Kira-kira apa rahasianya pada saat itu Allah ijabat Dia bilang Saya seterus hati Pokoknya betul-betul pada saat itu Yakin Allah sedang mendengar Dan tidak ada tempat bergantung Kecuali dia Makanya Dalam hadis yang lain Bapak Ibu sekarang Kalau ada anda bertanya kepada saya Ustaz Saya sudah sering berdoa Tapi belum melihat ada hasilnya Ikuti syarat-syarat ini Termasuk dalam masalah Menghadirkan hati dengan keyakinan ini Disebutkan dalam sebuah hadis yang Sohih kata Nabi SAW Inna Allah la yakbalu min kalbin Inna Allah la yakbalu dua min kalbil ghafil Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai Enggak mungkin Cuma sekedar Krutinitas Cuma ngomong Cuma sekedar Ya kebetulan Mungkin siapa tahu Allah terima Hanya begitu saja Maka ini pastikan tidak ada hijabah Tapi insya Allah Kalau dia yakinkan dengan hatinya Betul-betul dia hadirkan fikirannya Hatinya disitu Dia sampaikan curhat benar sama Allah Maka itu adalah salah satu syarat Diterimanya doa